Ya, sebalik lagi di Mobagi Motivasi Bangun Pagi Hari ini kita akan membahas 5 hal tak masuk akal di film Miracle Incel No. 7 Buat kalian yang belum nonton film Miracle Incel No. 7, jangan nonton video ini Aku takutnya nanti ada spoiler Tapi kalau kalian udah nonton, lanjutkan nonton video ini, kita diskusi bersama Hal gak masuk akal pertama di film Miracle Incel No. 7 Di awal film, saat Yesung Dewasa keluar dari lapas, mengambil berkas bapaknya Nah, itu kan lagi musim salju tuh kalau kalian lihat Terus si Yesung itu lihat ada balon kuning terbang Nyangkut di pagar lapas Nah, itu balon siapa? Kok gak masuk akal ya? Di lapas tiba-tiba ada balon kuning terbang Nyangkut di pagar lapas Dan tak dijelaskan guys Itu balon siapa? Tak masuk akal guys Hal kedua gak masuk akal di film Miracle Incel No. 7 Aku kasih rating di film ini 9,5 bintang dari 10 bintang Ini film bagus guys Cuman mereka terlalu berani mengambil semua isu Tema cerita dan konflik tentang film ini Tentang keburukan sistem kepolisian di Korea Yang ada di film ini Ini gak masuk akal guys Kita sebagai penonton jadi kayak percaya Kalau sebenarnya film ini kisah nyata Kalau polisi yang kayak di film ini memang ada Dan film ini secara tak langsung Mengpertontonkan semua itu ke kita Dan ke seluruh dunia Dan ini benar-benar gak masuk akal guys Mereka mengungkapkan kebobrokan kepolisian di negara mereka Hal gak masuk akal ketiga di film Miracle Incel No. 7 Kepala polisi yang pukul-pukul bapak Yesung Yang suruh buat kesaksian palsu bapak Yesung itu kemana? Dan apa yang terjadi sama dia? Kan di akhir film Yesung dewasa sudah berhasil Membuat nama bapaknya bersih kembali Nasib kepala polisi tersebut dimana? Seolah-olah kepala polisi tersebut kebal hukum Greget aku nontonnya guys Ini benar-benar gak masuk akal Hal gak masuk akal keempat di film Miracle Incel No. 7 Ketika Yesung kecil pinjem HP ke temannya di sekolahan Terus HP-nya dibawa ke penjara di tempat bapaknya ditahan Kok bisa anak kecil seperti Yesung itu Kepikiran pinjem HP dengan temannya Terus HP-nya dikasih pinjem ke teman bapaknya yang di penjara Untuk naipon istrinya Gak masuk akal guys Hal kelima gak masuk akal di film Miracle Incel No. 7 Di dalam film ini kan digambarkan Si Yesung dewasa ini sudah sukses menjadi pengacara Dan mencoba untuk menyelesaikan kasus bapaknya Nah di film ini tidak dijelaskan Si Yesung ini dibesarkan oleh siapa Dibiayai oleh siapa sampai menjadi pengacara Masa dia hidup sendiri? Kalau mungkin dijelaskan sedikit aja Mungkin akan jadi masuk akal guys Tapi ini kan gak dijelaskan Jadi gak masuk akal Apa jangan-jangan bapak kepala lapas itu Yang membesarkan Yesung? Kayaknya sih iya sih Tapi aku tuh gak terlalu nyimak guys Hal gak masuk akal ke enam Di film Miracle Incel No. 7 Kalau kalian perhatikan di awal film Si Yesung dewasa itu kan Sebagai pengacara Yang membela kasus bapaknya Dan kasusnya ini sudah lama terjadi Bahkan kasus ini terjadi Ketika si Yesung ini lagi kecil Nah di dalam persidangan itu Si Yesung dewasa malah menceritakan Kejadian sebenarnya Di dalam persidangan tersebut Yang mengakibatkan kita Menonton film ini sampai selesai Ini bagus sih guys Tapi gak masuk akal Kayak mana dia bisa menceritakan Sepanjang itu Sementara kan waktu Dalam persidangan itu gak lama Ini skenario filmnya terlalu bagus Dan gak masuk akal guys Hal gak masuk akal ke delapan Di film Miracle Incel No. 7 Ini film sedih guys Aku aja sampai nangis-nangis nontonnya Cuman yang bikin aku gak masuk akal Si Yesung kecil ini kok Cuman pengen beli tas Sailor Moon Yang telah dibeli oleh Anak kepala polisi tersebut Kayak tak ada tas Sailor Moon yang lain aja Aku rasa di Korea Banyak tas Sailor Moon Tak hanya satu tas Sailor Moon itu aja Kalian bayangin lah Di satu negara Korea Itu masa cuman ada satu tas Sailor Moon aja Itu gak masuk akal guys Hal gak masuk akal di film Miracle Incel No. 7 Masa teman-teman Bapak Yesung yang di penjara Mampu membuat analisa-analisa ilmiah Apa yang sebenarnya terjadi Terhadap anak kepala polisi tersebut Bahkan mereka membuat analisa tersebut Di dalam penjara Kenapa anak polisi tersebut bisa mati put Terjelaskan Dan ini benar-benar gak masuk akal guys Mereka itu kan di dalam penjara Dan mereka itu bukan pengacara Aku suka penjelasan mereka Tentang kasus Bapak Yesung ini Kalau kalian tak paham penjelasannya bagaimana Kalian nonton lah film ini Benar-benar gak masuk akal guys Oke mungkin itu aja 5 hal tak masuk akal di film Miracle Incel No. 7 Kalau kalian punya hal tak masuk akal lagi Kalian boleh komen di bawah Makasih udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai lagi ketemu di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax